Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai cryptocurrency, pasti akan ada dua konsep yang selalu mendampingi atau menemaninya. Karena kedua konsep ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan cryptocurrency. Yang pertama adalah konsep mengenai bitcoin, dan yang kedua adalah konsep terkait dengan blockchain. Banyak orang saling mempertukarkan ketiga hal ini, sehingga terjadi kesalahkabrahan dalam menggunakan istilah cryptocurrency, bitcoin, atau blockchain. Jadi bagaimana hubungan antara ketiga hal tersebut? Seperti kita ketahui bersama bahwa cryptocurrency, sesuai dengan namanya cryptocurrency, yaitu uang digital atau mata uang digital yang dikelola secara aman berbasis teknologi atau konsep kriptografi. Kita mengenal kripto itu artinya sesuatu yang disandikan. Nah, sesuatu yang disandikan tujuannya adalah untuk keamanan. Karena kita tahu kalau sudah berbasis digital, orang bertanya-tanya apakah itu aman? Karena kalau sudah dalam bentuk digital, pasti mudah untuk dikopi. Oleh karena itulah, maka konsepnya dikatakan sebagai cryptocurrency karena implementasinya diamankan dengan menggunakan teknologi kripto. Nah, cryptocurrency itu sekarang banyak sekali. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan kalau di seluruh dunia digabungkan. Nah, yang pertama kali dikenal, cryptocurrency yang pertama kali di tengah sekaligus menjelaskan atau membuktikan konsep itu berjalan adalah Bitcoin. Jadi, Bitcoin yang pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto itu merupakan bentuk cryptocurrency yang pertama kali. Di samping yang lain-lain kita kenal ya. Seperti ada Ethereum, Litecoin, dan sebagainya. Nah, bagaimana data atau ledger tersebut disimpan? Karena semuanya berbasis catatan. Berbasis ledger yang terdesentralisasi dan terdistribusi kepada mereka yang memegang mata uang tersebut. Nah, struktur datanya, struktur data atau data model yang dipergunakan untuk bisa mengelola konsep cryptocurrency seperti yang dilakukan oleh Bitcoin adalah blockchain. Jadi, blockchain itu merupakan suatu manajemen, pengelolaan, struktur, model, pendataan, pencatatan ledger tersebut sehingga aman dan bisa mengimplementasikan konsep cryptocurrency yang ditemukan atau dilempar ke pasar. Jadi, kalau kita lihat cryptocurrency adalah konsep mata uang digitalnya, Bitcoin adalah contoh implementasi terhadap satu jenis mata uang digital, dan model pencatatannya adalah menggunakan blockchain atau konsep blockchain. Itulah ketiga-tiganya hubungan erat antara mereka yang kemudian menjadi body of knowledge bagi mereka yang ingin belajar cryptocurrency, ingin belajar Bitcoin, atau ingin belajar blockchain. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.